. Aparat TNI menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Tiga orang anggota KKB dilaporkan tewas dalam operasi tersebut. Pangdam 17, Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan membenarkan laporan tersebut. Dia mengatakan operasi ini buntut dari terbunuhnya tiga warga sipil pada 16 Agustus 2023 lalu. Tindakan operasi kemarin adalah akibat dari terbunuhnya tiga orang masyarakat sipil oleh KKB di batas batu, kata Maijen Ishak Pangemanan, Minggu, 3 September 2023. Ishak mengungkapkan penggerebekan markas KKB itu dilakukan pada Jumat, 1 September 2023 di Kampung Aluguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga. TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti. Dari operasi ini juga tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata, amunisi, peralatan, serta dokumen yang mengindikasikan aktivitas TPN-PBOPM, ungkapnya. Sempat terjadi kontak tembak antara TNI dan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam kontak tembak itu menewaskan tiga anggota KKB bernama Armi Tabuni, Ganti Gwijangge, dan satu lainnya yang belum teridentifikasi. Kontak tembak terjadi, sehingga mengakibatkan tiga anak buah Egyanus Kogoya tewas, jelasnya. Menurut Ishak, markas kelompok di Kampung Aluguru yang digerebek ini merupakan markas besar KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat akhirnya berhasil mengambil alih markas KKB tersebut. Tim gabungan akhirnya berhasil menduduki Aluguru yang selama ini dikenal sebagai markas besar kelompok Egyanus Kogoya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!